Halo, welcome back to my youtube channel Ignatianals. Di channel ini aku akan berbagi tips dan teknik untuk membuat desain art. Untuk kalian yang pemula atau baru memulai di bisnis ini, semoga desain yang aku buat ini bisa membantu inspirasi kalian semua ya. So, happy watching guys. Halo guys, welcome back di channel aku Ignatianals. Oke, hari ini aku mau balik lagi bikin tutor dan share buat kalian semua. Jadi ini ada yang request, bilang mau dong buatin desain yang simple, yang bisa dia pake buat kuku pendek juga. Oke, siap. Ini aku share, semoga suka ya. Nah, kalau tadi aku bentuknya almond ya, untuk Veknelnya. Di sini aku pake base coat top coatnya untuk Veknel, aku selalu pake dari Yusi. Kenapa? Karena menurut aku untuk Veknel, Yusi tuh udah cukup oke kok. Terus kalau, oke guys, aku mau info dulu. Jadi tanganku jangan diselfok ya, ini lagi alergi. Jadi jangan falsafok. Oke, lanjut ya. Nah, ini untuk warna aku pake N48 dari Finn. Ini aku pake yang seris warna putihnya si Finn. Jadi, ini mohon maaf lah ya, ini kalau misalkan botolnya kill banget nih. Soalnya lo sering dipake home service, udah, aduh, dia udah perjuangan banget. Ini jadi banyak yang sedikit bopak-bopak. Lanjut, untuk warna kedua, aku pake warnanya hijau dari Finn. N20. Jadi, di sini aku mau buat temanya yang seperti batu giok gitu. Gak tau kenapa, kayaknya bikin warna hijau dan putih kayaknya seger gitu loh. Nah, di sini aku pake yang N ini, warnanya kayak gini, N20. Kalau misalkan kamu gak ada, pake brand yang lain juga gak apa-apa ya guys. Ini kan aku cuma contoh aja. Terus, di sini juga aku pake RobyVell yang 098. Ini pasti kalau temen-temen udah ngikutin konten aku, pasti kamu udah sering lihat juga. Kalau aku selalu pake si glitternya RobyVell ini. Dan ini bener-bener cakep. Tuh liat deh, bopak nih gara-gara di bawah home service. Ini resiko kalau home service kayak gini guys. Gel polis kamu, jangan harap bisa membulus. Walaupun udah pakein box, dipakein sarapan ini tuh, ya namanya juga kebawa-bawa ya. Kepentok-pentok. Terus, ini dia produk baru dong. Aku baru unboxing banget. Dan aku belum pernah pake ini kayak gimana, aku juga gak tau ya. Hasilnya nanti kita lihat sama-sama ya. Jadi ini tuh shimmer water color. Tapi ini yang, apa nih, yang kayak versi-versi ada shining goldnya. Jadi aku cari yang warna biasa tuh gak ada. Jadi yaudah lah, gak apa-apa ya. Kita coba dulu aja. Dan ini harus pake air. Oke, kita lihat apakah hasilnya oke. Nah, yang pertama, seperti biasa, pake base coatnya dulu. Gini, pastiin ya. Ini aku gak akan bosen ingetin kalian. Pastikan kalau kamu lagi nail artsy client atau kamu lagi buat fake nail. Pastikan permukaan kuku atau fake nail itu bebas dari debu. Oke, jangan sampai ada kayak bekas serabut, yang bekas nempel dari, apa tuh, yang kayak kapas-kapas nep. Wah, itu bahaya. Itu kalau udah di cure, itu bisa bikin jadi kayak polisi tidur. Gak rata. Pokoknya usahain bener-bener gak ada debu di atas mukaan kuku atau si fake nailnya. Terus, pastiin juga supaya kamu udah menikir udah benar. Oke, karena itu juga bisa jadi faktor pendukung seberapa lama tahan si gel polis tersebut. Terus, lain itu, tetep lah pengaruh dari kualitas base coat dan top coatnya pun itu bisa dipertimbangkan. Itu bisa menjadi faktor, eh ini awet gak ya? Itu juga ngaruh. Harga gak bohong ya bun. Nah, terus sama ini, si kuku. Kalau misalkan si kukunya memang sedang tidak sehat, atau misalkan dia kekurangan kalsium, dan ternyata itu beneran ngaruh loh. Karena aku ada beberapa klien yang pernah kayak gitu. Ini udah pake brand yang mahal banget nih, base coat coat. Kok masih aja ya kayaknya kelopek gitu loh, kok gak tahan lama. Ternyata pas diranin, oh iya aku charging searching, oh iya ternyata kalau misalkan kondisi kukunya memang sedang dalam tidak keadaan sehat, itu ternyata ngaruh juga loh. Oke, iya ada tukang bahasa, aku dengeran gak neng-neng-neng-neng ya. Monten ada tukang bahasa lewat, padahal aku udah di dalam studio aku loh. Oh iya, ini dibalikin ke bawah ya, 4 detik. Biar dia lebih merata. Lanjut di cure, 60 detik. Karena kemarin ada yang komen, Cik kasih tau dong, itu kalau di cure berapa detik. 60 detik, bestie. Oke, nah kita lanjut untuk pewarnaan. Yang pertama aku pake base-nya itu warna putih. Kalo misalkan kamu gak punya yang brand pink sama kayak aku gak apa-apa Pake yang seadanya itu gak masalah gitu oke Yang penting saran dari aku jangan langsung tebal Kamu pengennya kayak biar satu layer aja langsung keliatan warna Gak bisa Nanti resikonya kalo misalkan gak kering sempurna Itu bisa bikin kayak gelembung Tau gak yang bikin es batu atasnya sudah berframe dalemnya masih cair Jangan sampe kayak gitu oke Jadi bikinnya layer per layer step by step gak apa-apa Terus balikin lagi 4 detik di cure 60 detik Tuh ya aku udah kasih tau tuh 60 detik setiap yang cure Karena ada yang komen gitu Aku gak ngerti mungkin kalian gak nonton detail aku ya Jangan di skip dong videonya Janda gak apa-apa kok Oke lanjut Terus disini aku mau pake cermin untuk taro alas dua warna aku Kalo aku sih pake cermin ya karena adanya ini aja Sebenernya aku punya paletnya yang gede gitu Kayak buat mixing color tapi terlalu gede Spacenya Terus disini gampang banget kamu tinggal bikin bentuk abstrak aja dipinggir-pinggir pake kuas dari si gel polisnya Terus abis itu baru kita ratain pake kuas Nih yang nanya juga ci pake kuas apa Guys aku tuh selalu info loh kalo misalkan aku tuh pake kuas apa Aku selalu pake dari BRS706 Nah beli dimana kalo aku belinya di Vintunals atau apa ya di Shopee ada kok kamu tinggal klik aja kuas BRS itu pasti akan muncul Atau aku dulu juga pernah beli ikut PO sama di Donnells jadi dia PO Jepang gitu Jadi aku sekalian waktu tuh beli yang brandnya apa ya aku lupa brand apa aku udah review Aku juga kok yang brand satu set itu Ya aku lupa ya ya mohon maaf lah ya Oke jadi ini tinggal kita orak arik pake warna putih Ini teknik kayak diaduk-aduk gitu Diaduk-aduk emangnya apa bun Jadi ini bener-bener dimixing aja antara warna si putih dengan hijau sesuai dengan selera Yang aku buat ini cuma refresh aja ya Lanjut ke kuku kedua pun sama Sama seperti tadi ini pokoknya random Bener-bener random banget Ulang yang tadi aja Terus buat temen-temen Kalo misalkan kamu gak punya kuasnya yang kayak gini Gak apa-apa Masih bisa pake ini diakalin pake tusuk gigi Atau pake jarum ini masih bisa untuk di Kamu buat motif yang kayak Amstraknya itu Yang mixing yang aku buat ini Kayak gini nih Yang hijau dan putih diacak-acak ini bisa Kalo misalkan kamu gak punya kuas gak apa-apa Oke masih bisa diakalin pake tusuk gigi atau jarum Hasilnya kayak gini Tada Cakep kan Simple banget Gampang banget Aku yakin buat kamu yang pemula pasti bisa Terus Buat temen-temen yang misalkan kamu mau nge-recreat ulang Atau kamu mau kreasiin lagi desain yang aku buat Boleh banget sok monggo Tapi jangan lupa ya Tag dan mention aku Setiap kamu bikin story Atau kamu posting di feed instagram kamu Di tag ke aku juga Karena aku juga mau liat Hasilnya yang kamu buat Oke Lanjut Sampai ke kuku yang terakhir Ini juga masih sama Model yang aku buat ini random banget Tinggal kamu ulang lagi kayak step yang tadi Untuk menempatan Si motif hijau yang kayak batu ini Bebas Kamu gak harus ngikutin rules aku juga gak masalah Oke Karena yang aku buat ini cuma contoh aja Jadi aku memang kali ini bikin yang bener-bener simple Tapi masih elegan dan mefah Uh mefah kakak Terus udah dikir selama 60 detik Kita lanjut ke step selanjutnya Ini dia pasti kamu tunggu-tunggu dong Ini dia kita mulai pake shimmer gold watercolor Aku penasaran Ini sebelum aku beli Ini sebenernya aku mikir keras Ini pake air gimana caranya ya Aplikasinya gimana ya Dan ini harganya lumayan mehong bun Oke aku penasaran Semoga ini bermanfaat Dan bisa disukai oleh client-client aku Kita mulai dulu Aku disini mau pake gold aja Buat pinggirannya Jadi kita harus mixing ini pake air katanya Kita coba ya Kita orek-orek-orek-orek Dan kita tap-tap disini Oke kayak gini Oke jadi kalau mau tappingnya ini Kita bener-bener harus pake filling Biar dia tuh goldnya keluar nempel Ih hebat ya bagus juga ya Wah ini sih bener-bener bisa jadi reference Kalau misalkan kamu mau bikin motif-motif yang Kayak ala-ala apa sih kan Suka ada tuh yang gradasi dual color Misalkan warna putih ketemu warna gold Terus mau dibikin kayak dari tebal ke tipis Ini pake ini gampang banget nih Ini kalau misalkan yang bukan shimmernya enak nih Cuman aku mencari yang bukan shimmer Gak dapet warna yang kayak gini Yang watercolornya Oke Pasti temen-temen mau tau dong Aku beli dimana Nanti aku kasih tau ya Nanti linknya aku taro di Eh salah Linknya aku taro di bio Haa emangnya instagram di bio Linknya aku taro di deskripsi Aduh Ignatian Nels Kamu tuh kalau ngomong suka Tipu Maafkan lah ya Namanya juga Ignatian Nels Padahal kalau ngomong suka tipu Oke Kayak gini hasilnya guys Cakep lah ya lumayan Oke lah ini not bad lah Ini aku pertama kali tau bikin ini yang pake watercolor Karena aku sempet mikir ini gimana sih emang bisa ya Kayak mikir keras gitu Ini apa Ini kok ada aja Beneran deh Perkembangan untuk nail art itu yang gak ada habisnya cuy Gile Kalau ngomong ini kamu siapin aja uang yang banyak Itu banyak banget Bener-bener aksesoris atau gel color warna baru Aduh Yang penting kuat modal intinya mah Emang loh Banyak yang bilang Katanya nail art itu modalnya kecil Kamu tidak tau ya Modal nail art itu lumayan mahal Bukan lumayan Tapi mahal Mau les aja mahal loh guys Aku pengen banget les 3D Tapi belum sampein Oke tadi dikiru 30 detik Ya aku pake tadi cure 30 detik Maksudnya biar lebih menyerap gitu Karena aku gak tau si seberit pake Pake air Tapi ya aku kir aja Biar dia gak ngebleber Terus untuk warna yang warna putihnya Aku pake yang Robyfell Yang 98 Terus aku pake disini Maksudnya tuh biar lebih shining Jadi kayak bener-bener kayak batu gitu loh guys Ini warna-warna Warna-warna Warna Robyfell yang paling aku suka Karena ini bener-bener cakep banget Dia tuh Robyfell juga harganya terjangkau loh Murce di bawah 100 ribu Terus lanjut Karena disini goldnya kurang terang Jadi aku memutuskan untuk menggunakan tinfoil gold Kita pake disini Tempel 1x1 Ini sebenernya seleselera aja Kalau kamu gak mau pake gold gak apa-apa Misalkan kamu pake silver Atau misalkan kamu mau pake warna Warna hijau muda gitu Itu gak masalah ya Kalau aku cuman tinfoilnya Aku cuma punya dua color Yang silver sama yang gold Jadi aku pikir karena aku mau-mau buat yang simple Elegan dan mewah Mewah Aku jadi pakenya yang gold Nah kayak gini hasilnya Ini tinggal random aja Diulang lagi seperti tadi stepnya Tinggal diulang-ulang lagi ya Ingat ya kalau temen-temen mau recreate Atau kamu mau desain ulang Jangan lupa tag dan mention Instagram terbaik aku Iknatia Nels Oke Terus Ada juga nih temen-temen yang bilang Ayo dong room tour studionya Di review Sama koleksi aksesoris Serta gel polis Sabar ya besti Nanti aku akan review room tour semua home studio aku Tapi aku sekarang masih tahap merapikan rak-rak aku yang berantakan ini Aku lagi meng-order satu storage untuk taruh barang-barangku Jadi belum nyampe Nanti kalau misalkan udah aku susun Nanti aku akan share di konten tentang mini studio aku di rumah Oke doainya Semoga bisa cepat beli tempat Jadi bisa dapet tempat yang enak Jadi aku bisa open class Karena banyak banget temen-temen yang nanyain Eh ada open class enggak Sebenernya aku pingin open class Tapi aku sekarang belum siap Karena tempatnya belum memadai Doain ya Semoga bisa tempat ada tempat Jadi aku bisa open class buat kalian semua Jadi kita bisa belajar bareng Nanti tungguin ya Oke ini kayak gini hasilnya Miring-miring gini Cakep kan Ini simple banget loh Paket info tuh gampang banget Jadi kalau kamu yang bener-bener baru pemula Ini tinggal tempel 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 Tinggal kamu pintar-pintar naronya Di acak Biar gak kaku Dan ini pasti hasilnya udah bagus banget Oke Pokoknya inti point belajar Nah itu yang penting kamu suka Niap Belajar jangan males Intinya itu Pasti bisa Oke Terus Ini tinggal dipakein top coat Ih cepet banget ya Iya lah Ini simple Pasti bisa kok kamu ya Buat temen-temen yang lagi belajar Tetap semangat Nih Untuk pake si top coat Ini juga sama Jangan terlalu tebel Pakainya tipis-tipis aja Terus ini Karena ini kan tinfoilnya Gak taruh nempel banget Jadi kamu pas pakein si top coatnya Pas kamu sapu Untuk diolesin Ini pelan-pelan aja Ya top coatnya Dia memang nempel ke brush Si bulu-bulu Yang si top coatnya itu Jadi pakenya Pelan-pelan aja Oke Terus Ada juga temen-temen Ini aku sebenernya ngasih konten Tapi ngomongnya sambil cerita Gak apa-apa lah ya Biar gak bosan Pasti kamu sudah tau gak ya Aku buat konten seperti apa Terus Kalo misalnya nanya Kok jarang posting Iya mohon maaf ya Kemarin-kemarin aku agak repot Soalnya Lagi ngurusin murid-murid nalari aku Untuk show Imlek Terus kemarin juga Sempet sibuk untuk Nel Art Imlek tuh penuh banget Makasih banyak ya Semua klien yang udah Nel Art di aku Sudah mempercayakan Kuku cantiknya di aku Makasih banyak Untuk support kalian semua Terus buat temen-temennya Juga udah subscribe aku Follow aku di Instagram Terima kasih banyak Terus kalo misalkan kamu Mau ada saran komen Atau ada request Komen aja Pasti akan aku bales Dan aku rate Tapi kalo misalkan agak Slow Reply Mohon maaf lah ya Nah ini udah jadi Kita cure 60 detik Dan jangan lupa dibalikin dulu 4 detik Supaya lebih merata Yuk kita masukin Keringin dulu Capcus Tara Ini dia hasilnya Gampang banget kan guys Cuman pake 2 warna Udah bisa bikin Sekece dan semefa ini Ini gampang banget loh Beneran Kalian harus cobain Buat kalian pemula Pasti bisa Tetap semangat Asalkan kamu tetap Berlatih Pasti bisa Oke semangat 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 Terus Buat temen-temen yang mau Re-create ulang Atau mau dikreasikan lagi Boleh banget Jangan lupa tag dan mention aku Di instagram Kalo kamu posting di story Ataupun di feed kamu Karena aku juga Melihat hasil kamu Terus kalo misalkan Kamu mau ada request Itu boleh banget Langsung komen aja Sampai ketemu di next video Bye bye Thanks for watching guys Jangan lupa like Share and subscribe Youtube channel Ignatian Nels Sampai ketemu di next video Bye bye